Assalamualaikum, saya hamba Allah dari Bogor Habib Afwan izin bertanya Bagaimana menjaga hati al-fakir di posisi khidmah di majelis Banyak godaan dan juga banyak gesekan Bagaimana agar hati selamat Habib dan khidmah berbuah berkah dan istiqomah Mungkin bisa dijawab oleh Habib Ali Zainal Abidin Selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Seharusnya berbahagia ya Karena diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk berkhidmah Ketahuilah bahwa jalan Atum ini adalah jalan yang sangat luar biasa Dahulu ketika Guru Kamil Habib Abdul Rahman bin Hafid ini datang kepada kita Kita masih belum punya mobil, kendaraan dan lain sebagainya Lalu kita pinjam dengan salah seorang muhibin disini Haji Bulat Al-Marhum ini Pinjami mobilnya setelah kita selesai keliling Lalu kita mau kembalikan mobil ini Lalu beliau berkata apa? Pesan, anu kirim salam sama yang punya mobil Lalu katakan hadis Rasulullah SAW Orang yang mempersiapkan keperluan untuk perang Walaupun dia tidak perang Maka dia pahalanya seperti orang yang berperang Begitupun teman-teman yang berkhidmah ini Walaupun dia tidak mempunyai ilmu seperti orang-orang pemateri Yang ada di depan dan sebagainya Tetapi kita sebagai pemateri tidak akan sampai duduk dengan tenang dengan apa Kecuali dengan persiapan Dahulu Guru Kamil Habib Al-Masur berkata Apa antum kira katanya Kita yang duduk di depan ini sebagai orang yang pemuka maksudnya Itu pahalanya lebih besar tidak demi Allah Orang yang menyiapkan yang panas-panas dari pagi sampai siang sampai malam Kita teringat hadis Rasul SAW Pahala kamu itu tergantung dengan capeknya Kalau bukan karena teman-teman ini Kata Guru Kamil Habib Al-Masur Kita tidak akan bisa duduk tenang di depan sini Jadi antum harus semangat Ketika berkhidmat dengan majlis itu Berkhidmat dengan majlis Jadi kalau kita ingin menjaga hati kita Mulai dengan niat karena Allah sebelum jalan ke majlis itu Insya Allah dari niat inilah nanti hati kita akan terjaga Kebelakangnya Allah yang akan menjaganya Tetapi apabila niatnya sudah keliru dari pertama Lainnya yang banyak tergelincir nanti Akhirnya ketika di dalam Asnak khidmahnya dia ketika dalam majlis itu Oleh karena itu tekankan hatinya Kuatkan niat pertamanya Dia berkhidmat kepada ulama dan ilmu Walaupun dia bukan golongan orang-orang ahli ilmu Dengan harapan cinta dan khidmahnya dia kepada orang-orang ahli ilmu Dikumpulkan dengan mereka nanti pada hari kiamat Masya Allah Alhamdulillah sangat menjawab sekali jawaban dari beliau dan juga tambahan tentang pertanyaan yang sebelumnya Dan teman-teman suai wali 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 Karena sudah naik itu Alhamdulillah ini merupakan kebaikan yang luar biasa Juga tambahan sedikit dari anak yang khidmah Memang orang yang khidmah di majlis seperti kita dengar dari guru kita tadi Barokahnya besar Manfaatnya besar Bahkan guru mulia kita Habib Ali Mahsyur tadi kita dengar Bisa jadi dia lebih banyak pahalanya daripada yang memberi ceramah Ini teman-teman ini Mbak Syed Bidin dan kawan-kawan Mbak Im dan kawan-kawan Mungkin bisa jadi pahala dia lebih banyak daripada pahala saya Karena capeknya dia menyiapkan mulai tadi Kita datang tinggal pidato ini Habib Mereka sudah mulai siang tadi itu mulai sore Artinya ini besar sekali pahalanya Ibadah yang pahalanya besar Pasti godaannya besar Karena syaitan tahu Syaitan tidak membiarkan orang itu dapat pahala besar Pahala dakwah ilallah ini istimewa Khidmah di majlis mendapat pahala dakwah ilallah Maka syaitan berusaha untuk merusak pahala itu dengan segala cara Termasuk gesekan teman-teman yang ada di satu majlis Membuat masuk ke hatinya supaya sombong Supaya hasub dan seterusnya Maka bagaimana caranya Supaya kita selamat Pertanyaannya gitu Mungkin kita Seperti Syaiti Habib Umar menghimbau kita untuk selalu memperbaiki niat Belajar selalu memperbaiki niat Ketika mau khidmah pasang niat Saya mau khidmah untuk agama Rasulullah Besok mau khidmah lagi pasang niat lagi Besok lagi pasang niat lagi Setiap mau khidmah Berhenti dulu hadirkan hati dengan Allah dan pasang niat yang baik Ini membantu kita untuk menjaga hati kita Jadidu imanakum Maka Syaiti Habib Umar sering mengatakan Jadidu niatikum Perbaharui imanmu Hadis Nabi Maka perbaharui juga niatmu Niat terus Niat, 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 niat Setiap mau khidmah Niat untuk berjalan Berkhidmah di agama Nabi SAW Ini menjaga Kedua, anda tutup mata Anda tutup telinga Dari apa yang anda lihat Tunaikan tugas anda Anda sebagai apa? Anda kameramen Sudah Tutup mata, tutup telinga dari semuanya Usahakan kamera Menghasilkan gambar yang bagus Anda sebagai apa? Masang sound system Sudah Kerjakan tugas anda Dengan niat tadi Yang bagus Tutup mata, tutup telinga dari yang lain Selesai Selesaikan tugas anda pulang Jangan Mengurusi yang bukan urusannya Dan jangan kita menoleh ke kanan, ke kiri Ini biasanya setan itu Menggoda orang yang menoleh ke kanan, ke kiri Itu yang kena godaan setan Tapi orang yang lurus di rumah ingin khidmah Apa tugas anda? Lakukan dengan baik Selesai pulang Insya Allah Terjaga Dari Godaan setan Sekali lagi Khidmah di agama Nabi Khidmah di dakwah ilallah Barokanya sangat besar Sekali Maka Godaan setan juga besar Tapi insya Allah Jika kita Ikuti apa yang dianjurkan oleh guru-guru kita Pasang niat yang baik Kemudian tutup mata, tutup telinga dari apapun yang ada di majlis itu Selesaikan tugas anda Khidmah anda Dan anda pulang Insya Allah Mudah untuk ikhlas dan jaga hati Jika dimudahkan oleh Allah Alhamdulillah Sedikit tambahan saja Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Habib Ali dan Habib Hassan Sudah cukup dan memang isinya sama Hanya saja Pernah Al-Fakir datang ke guru Al-Fakir Al-Habib Abdul Rahman bin Sheikh Al-Attas Yang ada di Jakarta Yang mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau Dan ini masalah bukan hanya khidmah di majlis Tapi khidmah dalam hal apapun juga Karena gesekan, cacian, makaian Protes Itu tidak akan berhenti Sebagaimana dikatakan Allah Al-Habib Ali bin Hassan Wanginya gahru Wanginya seseorang Itu tidak akan muncul Kecuali setelah menerima hal-hal yang seperti itu Sebagaimana kayu gahru Itu tidak akan muncul wanginya Kecuali setelah mendapatkan Kobaran api yang menyala Dulu pernah Al-Fakir datang ke Allah Habib Abdul Rahman bin Sheikh Al-Attas Ketika bertanya tentang khidmah dalam satu organisasi Beliau menjawab dengan kalimat begini Saya akan kasih kamu nasihat Sebagaimana nasihatnya Al-Habib Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf Jidda Beliau mengatakan Dua kalimat saja Beliau mengatakan Dasarnya kamu mau khidmah itu dua Lapangkan dadamu Tutup telingamu Jalan Jembar hati Kalau kata orang Jawa Jembar hati Tutup kuping Laku Insya Allah sukses dalam Segala khidmah yang akan kamu laksanakan Jembar hati itu Menampung semua Hal-hal yang tidak baik Si terimotor Siap Insya Allah Jembar hati itu